Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Jason dan juga Pemirsa ini ada informasi inspiratif yang datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Dimana sejumlah pemuda ini memproduksi bermacam kerajinan menarik yang terbuat dari kayu limbah bekas palet. Wah kita lihat ya, ini ternyata hasil kreasi yang dibuat oleh Wandi dan Anang Kristian. Dua pemuda asal desa Sudiyoarjo, kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur ini berupa macam-macam nih Nailah. Ada jam dinding, mudah-mudahan ada figura, dan juga berbagai miniatur hingga sampai gantungan kunci. Semua barang ini kemudian diproduksi menggunakan kayu bekas palet dan hasil karyanya ini sudah banyak terjual dari pembeli asal Ponorogo maupun dari luar kebupaten Ponorogo. Ya usaha yang terus berkembang membuat Wandi dan Anang harus melibatkan beberapa pemuda lainnya untuk bekerja sama. Harga yang ditawarkan dari setiap produk yang dihasilkan ini berbeda-beda ternyata ya, mulai dari puluhan ribu hingga mencapai ratusan ribu rupiah. Wandi mengaku bersyukur di saat kondisi sulitnya mencari kerja di tengah pandemi COVID-19, ia justru berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan pemuda di sekitar. Ya pandemi COVID-19 memang berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan hingga kehilangan pekerjaan. Pada saat inilah kreativitas harus dikembangkan untuk tetap bisa menghasilkan pendapatan. Seperti yang dilakukan oleh Mas Wandi tadi ya, selain tetap bisa mendapatkan penghasilan, ternyata kreativitasnya ini mampu mengajak pemuda lainnya di sekitar untuk bekerja sama. Lalu dari manakah ide kreatif Wandi dalam membuat karyanya yang dibuat dari kayu bekas limbah palet? Nah langsung aja nih kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Wandi melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mas Wandi. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Iya, terima kasih Mas Wandi udah gabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas, boleh diceritain dong ini bikin karya-karya dari limbah palet. Ini awalnya idenya, kepikirannya gimana dan udah berapa lama nih Mas? Kalau awal, kalau awalnya itu saya sama Mas Bayu enggak, Mas. Sama Mas Bayu itu iseng-iseng bikin bandar kunci, Alhamdulillah juga ada yang pesen gitu. Iya, jadi awalnya memang ini dari hobi atau seperti apa? Memang sudah difokuskan untuk menjadi bisnis atau bagaimana Mas Wandi bisa diceritakan? Kalau untuk itu hobi kayaknya Mbak ya, lebih ke hobi. Oke, nah ini kan kalau di berita tadi yang kami bacakan ada dua orang yang Mas Wandi itu enggak sendirian? Ada temannya lagi? Atau berapa orang sebenarnya yang biasa bikin hasil-hasil karya dari limbah kayu dan palet ini Mas? Ada empat orang Mas. Ada empat orang. Oke, sehari itu Mas bisa produksi berapa banyak Mas? Kalau untuk seperti jam itu sekitaran satu atau dua Mas. Kalau untuk motongnya itu dua. Belum finisin. Dua hari? Dua buah. Oh, dua buah. Satu hari bisa mendapatkan dua buah. Sulit enggak sih? Atau yang paling sulit apa nih membuatnya Mas Wandi? Kalau untuk paling sulit itu kupu-kupu Mbak. Terlalu banyak golongannya itu. Lupang-lupangnya itu kan banyak, ya. Iya, nah boleh di-breakdown lagi Mas? Ini apa aja sih sebenarnya selain tadi ada kupu-kupu, terus ada jam juga. Apa lagi biasanya yang dibuat Mas? Mahar, ya. Mahar untuk orang nikah, terus kota-kota kadu, seperti itu Mas. Oh, beragam ya. Jadi bisa sampai ke sebenarnya untuk tempat perhiasan, mahal, kado. Banyak sekali unik-unik dan cantik-cantik tadi kalau kita lihat. Tapi Mas Wandi, kalau mendapatkan bahannya sendiri ya, untuk kayu palet ini sulit enggak sih? Kalau untuk bahan paletnya sih enggak, Mbak. Cuma kita itu lebih ke modal, Mbak, yang agak sulit. Karena modalnya itu, ya, sangat minim untuk saat ini. Oke, jadi kalau dari bahan baku sebenarnya mudah dicari, mudah didapatkan, tapi lebih ke persoalan modal ya Mas ya? Tapi kan dengar-dengar, ini bahkan enggak cuma di Ponorogo aja, sudah dipasarkan sampai keluar Ponorogo juga. Kemana aja tuh Mas? Ya, Alhamdulillah itu sampai kemarin ada juga ke Bekasi, ada juga ke Nganjuk, Magetan, Pakitan, seperti itu. Kebanyakan itu WNI, Mas, biasanya. TKI, TKI ya. Oh, TKI juga banyak yang memesan ya. Jadi ternyata bukan hanya di Ponorogo saja begitu, tapi di luar wilayah Ponorogo bahkan sampai ke Mancanegara dengan melalui pemasaran online ya, Mas Wandi. Nah, Mas Wandi, kami dengar juga Anda tidak hanya juga bersama dengan teman-teman berkolaborasi membuat ini, tetapi juga mempekerjakan orang-orang di sekitar. Nah, ini ceritanya seperti apa? Hingga akhirnya bisa merangkul mereka untuk bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, Mas Wandi. Ya, kalau dikatakan bekerja sih, sepertinya kok belum ya, Pak, ya? Soalnya untuk honornya pun belum ada. Apa ya? Lebih kerelawan lah mungkin, Pak, ya? Kalau untuk saat ini. Hmm, berarti masih saling bantu-membantu untuk kemudian bisa berjuang bersama. Siapa tahu nanti mudah-mudahan ini bisa jadi peruntungan yang besar, bisnis yang besar juga ya. Amin, kita doakan. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis, kan cari keuntungan juga nih, Mas. Kira-kira omsetnya atau pendapatan per bulannya berapa sih, Mas, dari hasil karya ini, Mas? Kalau untuk omset, ya sekitaran 2 jutaan ke atas, Mas. Tapi kembali lagi itu nanti juga berputar lagi, Mas, untuk membeli bahan, untuk membeli alat. Kayak itu. Itu 2 juta itu per bulan tuh, Mas. Rata-rata. Pernah paling tinggi sampai berapa, Mas? Kalau untuk paling tinggi berapa kemarin ya? Sekitar 3 juta, Mas. Hmm, 3 juta. Namun modalnya kalau tadi kata Mas Wandi agak sulit untuk permodalan. Ini seperti apa? Kalau modalnya harus berapa nih untuk menghadapkan hasil yang menguntungkan? Kalau untuk modal awat pertama itu yang paling banyak itu ke alat, Mbak. Jadi alatnya itu kan juga lumayan banyak. Terus kita pun masih punya sedikit. Oh, oke begitu. Nah, Mas Wandi, bisa Mas Wandi berikan tips nih kepada mereka yang mungkin saat di kondisi pandemi seperti saat ini kan banyak yang sulitan mendapatkan pekerjaan. Ternyata Mas Wandi dan juga teman-teman bisa membuktikan bahwa bisa tetap bangkit di masa pandemi. Mungkin seperti ada saran yang ingin disampaikan untuk berkarya di bidang industri kreatif seperti Anda? Tips-tipsnya nih Mas Wandi, apa nih kira-kira? Ya, kalau untuk tips dari kami Mas ya, jika teman-teman punya potensi atau punya kealihan, gunakan itu sebaik mungkin. Lucu aja Mbak ya, kemarin saya itu cari modal itu menjual motor. Menjual motor untuk membeli alat-alat itu Mbak, sebagiannya. Oke, terima kasih. Saran cabi, ya saran cabi itu jangan pernah takut untuk mencari modal gitu aja Mbak. Oke, jangan pernah takut untuk mencari modal dan jangan lupa semangatnya juga ya Mas ya. Tetap semangat walaupun di tengah pandemi kreatifitas nggak boleh mati. Terima kasih Mas Wandi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jangan lupa salam juga untuk teman-teman yang membantu dan semoga sukses terus ya Mas bisnisnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.